Ini adalah outline, kurang lebih yang akan saya diskusikan dengan Bapak-Ibu sekalian, ada lima poin. Baik, selanjutnya. Kita mulai pada poin pertama, Bapak-Ibu. Kemampuan membaca itu sangat dipengaruhi, sangat bertumpu pada kemampuan bahasa lisan. Jadi, tidak bisa dipisahkan bahwa anak dia punya kuasa kata yang banyak, punya pengucapan juga yang baik, punya pemahaman bagaimana dia menginginkan sesuatu, apa yang harus diucapkan, dan sebagainya. Sebagai mana sehari-hari kita menggunakan bahasa secara lisan, itu merupakan modal, modal dia untuk kemudian menguasai kemahiran membaca. Bagaimana kita mengembangkan kemampuan bahasa lisan, Bapak-Ibu, kita harus memastikan bahwa lingkungan kita, lingkungan anak-anak kita, itu cukup ada interaksi antar manusia yang bermakna dan komunikatif. Dan ini sebetulnya tidak hanya untuk anak-anak dengan gangguan belajar, khususnya disleksia, tapi juga untuk anak-anak secara umum. Apa itu interaksi yang bermakna dan komunikatif? Ini adalah orang dengan orang, kita dengan anak, atau yang caretakers, mungkin ada mbaknya, ada nenek, ada kakek. Itu bagaimana mereka berbicara, berkomunikasi dengan anak-anak. Lalu anak-anak juga diberi kemampuan, diberi kesempatan, diberi waktu untuk bisa merespon. Jadi bukan orang tua selalu mengambilkan barang sebelum anak bicara, misalnya begitu. Sebelum anak meminta sudah dilayani, itu tidak bisa begitu. Jadi harus ada interaksi timbal balik yang bermakna dan komunikatif. Terkait juga dengan kemampuan bahasa lisan, Bapak-Ibu, sebetulnya ketika anak itu sudah mampu untuk bercakap-cakap secara lazim di rumah, katakanlah pada usia 3 tahun, anak itu sudah mendapatkan rules atau aturan di balik ujaran. Jadi tidak hanya anak itu bisa bicara bunyi-bunyi bahasa, tapi juga dia bisa mendapatkan, oh tata bahasanya harus seperti ini. Oh ketika ngomong sama nenek berbeda dengan ngomong sama ibu, seperti itu. Jadi sambil dia memahami surface-nya, kata-kata apa yang harus diucapkan, yang di permukaan, dia juga mendapatkan aturan-aturan di balik permukaan itu yang sangat mendasari bahasa kita. Jadi misalnya, kenapa kalau kita ngomong itu harus bedanya saya sama aku, atau kenapa kata kerja itu harus posisinya di posisi tertentu kalau bahasa Indonesia. Kan itu adalah aturan-aturan yang dipelajari oleh anak dapatnya dari mana? Nah, dari interaksi antar manusia yang bermakna dan komunikatif tadi. Dan ini juga pengalaman mendapatkan aturan ini juga nanti akan berguna untuk saat di mana dia belajar membaca. Baik, lalu terkait juga dengan kemampuan bahasa Bapak Ibu yang bridging kepada kemampuan membaca. Jadi ketika anak berada di usia prasekolah, yang saya ketahui, yang saya percayai adalah jangan dulu diajar membaca. Langsung B, U, Bu, D, I, D. Begitu ya. Jangan itu. Tapi bagaimana anak usia 1 tahun, 2 tahun diajari, pegang buku dulu. Oh ini ada halamannya loh, oh ini ada gambarnya loh, oh ini ada tulisannya loh. Lalu diajak mendongeng, hal-hal seperti itu di usia-usia prasekolah. Sambil kita juga tetap meningkatkan kemampuan bahasa lisannya tadi. Jadi sambil anak pegang buku, dia belajar buka-buka, dia bercerita barangkali. Bercerita yang suka-suka dia. Tidak masalah. Karena itu dosisnya. Usia 3 tahun, usia 4 tahun yang penting.